pun banyak ya udah kita juga ajaran temurun-temurun betul makanya ajaran hanya jarak 17 tahun artinya ada ajaran Yesus yang diucapkan orang turun-temurun temurunya apa-apa arti turun-temurun apa sih ya di dari bapak ke anak dari anak sekarang Yesus ngajar ke siapa Yesus mengajar kepada murid-murid kepada orang muridnya yang menuliskan nah berarti bukan turun-temurun itu namanya jadi namanya bukan turun-temurun melawan katanya tidak ada tulisan aku jadi bingung tidak ada tulisan bingung bingung hai hi Terima kasih. Terima kasih. Mengadu jangkrik sekarang saya, begitu saya dewasa, saya tua, saya akan mengadu anak-anak Tuhan. Yang dimana debat ini lucu, Kamu Simin. Mereka berdua ini, entah apa-apa. Ketika Rudi Hanes ini dipertanyakan oleh Tauzang, si Rudi Hanes mulai emosi, Kamu Simin. Oke, demikian Kamu Simin videonya. Hari ini tentang Trinitas dulu ya, kita tentang Trinitas. Karena sang debater berkata, saya Trinitas, Trinitas adalah sebuah kebenaran dan sebagainya. Nanti itu yang kita mau bahas nanti. Makanya hari ini kita bahas Trinitas dulu. Nanti kita tanya jawabnya adalah, ya nanya, ya saya nggak tahu mau tanya apa ke saya ya. Tapi pokoknya, saya tidak menolak Trinitas. Tetapi, saya tidak setuju kalau Trinitas adalah hanya satu-satunya pemahaman yang benar tentang Tuhan. Ya, itu yang teman-teman harus mengerti ya. Jadi, saya tidak menolak Trinitas. Saya tidak pernah, bahkan saya mengajarkan Trinitas juga dengan cara saya. Dengan cara saya. Dan saya tahu tidak ada satupun orang Islam yang bisa bantah. Kalau ada yang bisa bantah Trinitasnya saya, saya kasih 10 juta. Orang Islam yang bisa. Sebuah kan masalahnya hari ini mau kita buka nih. Kekurangan Trinitas itu apa? Nah, nanti saya mau tanyakan kepada Sang The Father. Apakah kekurangan Trinitas itu yang saya mau tanyakan? Tapi, tentu saja dalam pertanyaan itu pasti akan ditanya balik, kan? Nah, nanti saya juga harus menjawab. Makanya nanti dipakai termin ya, pakai termin selama 2 jam itu. Jadi, gitu ya. Jadi, nanti teman-temannya mau nanya pun seputar Trinitas ya. Jangan nanya-nanya one-ness apalagi segala macam. Nanti mengundang fitnah juga ya. Dan jangan nanya-nanya dogma-dogma yang di luar tema hari ini. Kita fokusnya, fokusnya tentang Trinitas, Sengketa Tanah Surga. Kita lagi sebentar, sebentar. Ada dua, saya jadikan koho semua. Nanti waktu ini saya mute semua ya, supaya nanti ada orang nyelonong tiba-tiba langsung rusak acara jangan ya. Saya mute semua. Kalau sampai saya remove, itu biasanya Anda ngelanggar aturan di sini ya. Bukan saya benci Anda, tapi supaya jangan ganggu kita, karena kita nggak ada waktu buat ngasehatin buat ngurusin gitu ya. Nanti bisa masuk lagi. Nah, kalau sampai saya remove, artinya karena saya nggak bisa mute. Kalau saya mute, berarti mati semua. Mute semua nanti. Makanya saya mute nanti. Coba kita tunggulah dalam 5 menit ini ya. Kita tunggu dalam 5 menit ini sambil kita siap-siapkan Mana tadi? Aturan debat. Aturan debat. Mari angkat. Di mana nih, Bro Rudy? Ini Pak Jendral Ikimnya di telpon nggak bisa, ininya juga sulit ini. Dan kita sudah terlambat hampir 20 menit nih kita nih. Ya sudah, gini aja. Orang-orang aja bertanya kepada aku, biar aku menjawab. Oh, mau begitu? Ya, gitu aja. Nah, daripada kita berdiskusi kuliah juga, Bro Pak Usang juga masih abu-abu. Dalam hati. Saya nggak abu-abu. Saya hanya tidak anti dengan yang lain, dengan Wanes, dengan Trinitas, dengan Militarian. Saya bertuhan sama Yesus, tapi saya nggak anti sama tuan-tuan lain. Jadi kita tuannya siapa? Kalau saya bertuhan dengan Yesus, tapi saya anti Tuhan yang lain. Nah, itu jelas kan? Ya, makanya saya bilang, karena masih abu-abu, biar aja audiens saja yang bertanya sama aku, biar aku jelaskan. Mereka tahu, tapi kalau bisa yang bertanya itu, dari Wanes itulah, biar gampang aku menjelaskannya. Jangan, sekarang harus begini. Saya sudah punya pola sebab, atau begini, ini karena nggak bisa masuk, kita langsung, kita coba mengalir, begitu agak kacau, kita langsung timer ya, supaya jangan berselisih ya. Oke, kita mulai saja. Sebetulnya, saya maunya dibatasi gitu ya. Cuma karena, jadi begini, Bro Rudy. Bro Rudy ini Trinitasnya seperti apa? Konsep Trinitasnya. Oh, ini sudah kita mulai ya. Ya, nggak apa-apa. Ini kita jam 12.20 ya. Bro Rudy ini konsep Trinitasnya seperti apa? Kalau bagi saya, dari dulu saya tegas, bahwa Tuhan yang saya sembah itu Esa. Namun di dalam keesaannya, dia memiliki firman dan roh. Dan Tuhan yang saya sembah itu, tidak dikatakan Tuhan, kalau tidak bisa berfirman, kalau tidak memiliki firman. Dan dia juga dikatakan benda mati, kalau dia tidak memiliki roh. Kemudian, Tuhan yang saya sembah itu, di dalam kejadian Satret 1, menjelaskan dirinya, bahwa dialah pencipta langit dan bumi. Kejadian Satret 2, bahwa ada roh. Roh Tuhan itu sendiri ada, dia melayang-layang di atas permukaan air. Dan itu, Tuhannya di mana? Itu di tahtanya, rohnya melayang-layang di permukaan air. Yang ketiga, di situ ada firman Tuhan. Lantas kalau ditanya, apakah roh Tuhan itu, Tuhan itu langsung di situ? Ternyata tidak. Kenapa? Ayat itu menjelaskan bahwa bumi itu gelap. Karena Tuhan itu adalah terang, di wahyu dikatakan dia terang, maka harusnya ketika rohnya melayang-layang, itu bumi langsung terang. Tetapi faktanya gelap. Artinya apa? Tuhan memang bertata di kerajaan sorga, dan sorga itu terang, namun ditutup oleh Tuhan, sehingga terangnya tidak kemana-mana. Nah, barulah firman Tuhan yang membuat terang bagi bumi, di kejadian 1 ayat 3. Kemudian, hal yang sama terjadi ketika Yesus dibaptis. Bapak di sorga ada, roh itu bentuknya burung merpati, setelah itu Yesus ada di dalam air ketika dibaptis. Jadi dari situ, saya melihat bahwa Tuhan sanggup menjadikan firmannya itu menjadi sebuah wujud, menjadikan rohnya menjadi sebuah wujud, dan Tuhan itu sendiri ada di tahtanya. Sehingga pada saat itu kita melihat ada tiga, tiga oknum lah ya, ada Bapak di sorga, roh, dan firman itu sendiri. Nah, apakah ketiga-tiganya satu? Ya, satu. Dia bisa memanggil pulang itu semua. Ya, dan bisa kembali kepadanya semua. Apakah Tuhan bisa menjadikannya lagi? Bisa, suka-suka Tuhan. Itu dijadikan ketika bumi belum dicipta, itu ada tiga terjelaskan, baru ketika Yesus itu jaraknya ribuan tahun. Dan bisa juga dijelaskan. Nah, sekarang, permasalahan setelah Yesus datang ke dunia. Orang tidak tahu dan tidak kenal siapa Yesus. Padahal Bibel dengan jelas mengatakan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan manusianya itu diberi nama Yesus. Kan demikian. Makanya ada yang bilang, loh, Yesus kan berkata bahwa dia ada sebelum dunianya ada. Betul. Itulah Yohanes 1.1. Pada mulanya dia firman Allah. Firman Allah itu kan ada sebelum dunianya ada. Kan demikian. Nah, bahkan dibilang, loh, sementara internetku tidak stabil. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan, bukankah Yesus ciptaan mula-mula? Ya, firman Allah itu boleh dikatakan juga ciptaan Tuhan. Ya, tetapi bukan ciptaan seperti menciptakan langit dan bumi. Tidak mungkin Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, jadilah firman. Tidak ada itu. Maksudnya ciptaan di sini adalah bahwa firman itu keluar dari dalam diri Tuhan. Adalah keendak Tuhan. Pemikiran Tuhan yang diucapkan ke dalam dunia ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, agar kita bisa berdiskusi, silakan. Misalnya saya pancing hanya seperti itu. Silakan. Ya, sekarang saya mau nanya, Bapak ini bentuknya apa? Bapak bentuknya adalah roh, karena di Alkitab dikatakan Allah itu adalah roh, roh adalah Allah. Jadi, Bapak bentuknya Bapak adalah roh ya. Setuju ya. Nah, pertanyaannya lagi, kalau Bapak itu adalah roh, roh kudus itu bentuknya apa? Nah, roh kudus itu bentuknya ya roh. Ini dia. Nah, Bapak adalah roh, roh kudus adalah bentuknya roh. Roh di sini bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Ya, loh kok bisa begitu? Ya, ketika Bapak mengutus rohnya kepada Musa, itu dalam nyala api kepada Yesus, burung merpati. Tetapi Bapak itu sendiri kalau ditanya, rupanya bentuknya itu seperti manusia. Oh, kok bisa begitu? Ya, kejadian satu-satunya pelanam mengatakan demikian. Itulah sebabnya manusia mengatakan dia memiliki tangan, memiliki ini, segala macam. Jadi, Bapak adalah roh yang bentuknya seperti manusia. Ya. Kalau roh kudus, bentuknya seperti apa? bebas, sesuai kehendak Bapak. Bapak bisa mengutus ke dalam, kemana saja sesuai kehendak Bapak. Jadi, roh kudus adalah roh dari Bapak. Bentuknya bebas. Bebas. Sama dengan firman. Firman bentuknya juga bebas. Tetapi, yang paling santer di dunia itu yaitu ketika jadi manusia. Kalau Yesus, bentuknya apa? Manusia. Yesus itu roh, bukan? Kenapa? Yesus itu roh atau bukan? Yesus yang di bumi dulu itu manusia. Setelah Yesus naik ke sorga, maka dia menggunakan tubuh kemuliaan. Nah, di sorga tidak boleh ada daging. Maka dia kembali ke dalam diri Bapak. Kan dibilang firman bersama-sama dengan Bapak, maka firman itu adalah Bapak. Di dalam Matius 24, Yesus itu disebut anak manusia datang di awan-awan dengan kemuliaannya. Ya, nanti, bukan sekarang. Jadi, sekarang ini bentuknya apa? Nanti jadi manusia lagi. Ya, firman menjadi manusia. Kan firman bisa menjadi manusia. Firman menjadi manusia di Yone 1, ay 1, tahun 0, masehi, tahun 4, sebelum masehi. Ya kan? Kenapa? Kenapa ulang? Tahun 4, sebelum masehi, sampai tahun 30 masehi, selama 33 tahun, firman jadi manusia. Lalu, Yesus diangkat ke sorga. Ya. Terus, waktu diangkat ke sorga, yang diangkat rohnya. Yesus menggunakan tubuh kemuliaan. Dagingnya meluruh, seperti debu ke dalam bumi. Karena firman itu mengatakan, dari debu kembali menjadi debu. Jadi, debu tidak bisa, eh, daging itu tidak bisa masuk sorga. Itu. Di mana ada ayatnya, kalau tubuhnya Yesus itu, meluruh menjadi debu. Kita bisa baca di kejadian, di kejadian 1, ayat 19. Itu kekal. Tidak bisa diubah-ubah oleh siapapun. Ya, tetapi tidak ada cerita, Yesus itu, dagingnya jadi debu. Bahkan Yesus masih makan ikan. Betul. Betul. Tidak ada diceritakan secara huruf ya. Tetapi Yesus mengatakan, daging tidak bisa di dalam kerajaan sorga. Daging dan darah ya. Nah, itu kita melihatnya dari situ. Artinya, Yesus sekarang di sorga, makan daging dan darah tidak ada lagi di sorga. Kemana dia? Sebentar, sebentar. Kemana daging dan darah Yesus itu, itu sesuai dengan firman Tuhan, dia harus debu kembali menjadi debu. Itu tidak tertulis. Tetapi tersurat, tersirat, dan tersuratnya itu di dalam hukuman. Itu yang saya mau ngomong. Jadi tersirat. Tersirat. Namanya dia tidak tersirat, tetapi tersirat. Tafsir. Atau interpretasi. Itu adalah interpretasi. Yesus, waktu cerita daging, firman itu telah menjadi manusia. Itu ayatnya itu bunyinya firman itu, logos itu menjadi sars. Menjadi daging. Bukan antropon ya. Daging itu kan manusia. Dalam hal ini, si daging itu sendiri itu adalah manusia. Karena Yesus buktinya, faktanya memang tidak tertulis manusia. Tetapi Yesus bukan jadi hewan. Sehingga manusia melihat dia berkaki empat. Kan tidak. Banyak saksi mata melihat Yesus pergi dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain. Nah, itu maknanya, ibaratnya kalau kita melihat, oh ini bahasa asingnya bukan manusia, tapi daging. Ya, memang mau daging apa? Daging ayam kah? Galatia 5, ayat 16 ini, buah dari sars. Ya. Ya, sampai ke ayat 23 kan. Ada sars, ada buah dari sars, ada buah dari pneuma kan. Boleh. Kalau boleh, dibuka ayatnya, biar kita enak bicara. Ya, galatia 5, ayat 16. Kita kan gak buru-buru ini sekarang. Enggak. Pak Lusang yang berpercaya sama aku. Iya. Sudah. I say now by pneuma mati, walk and desire sarkos. Ya. Jadi sars, Sedangkan Yesus adalah logos yang jadi sars. Ya kan, sarkos. Ini nomornya sama ya, 64. Jadi, Yesus itu adalah firman yang jadi sars. Nah, kalau buahnya sars, itu adalah percinderaan, perseteruan, percapulan, hati dengki, dan seterusnya. Nah, tetapi Yesus jelas, walaupun dia firman yang jadi sars, di dalam lukas 4, ayat 1, dikatakan, ia dipimpin oleh pneuma. Tapi sebentar, di situ bukan daging mati loh. Maksudnya itu daging di situ manusia. Kalau daging nanti seperti daging yang di pasar itu, dia tidak bisa begitu cara melihatnya. Tidak bisa. Oh, betul. Betul. Arsurufia. Jadi, jadi, kata-kata di dalam Yones 1, E14, firman menjadi sars, itu bukan firman itu menjadi daging ketelan, bukan? Nah, tetapi firman menjadi sars yang ini nih. Sars. Artinya, kalau dalam bahasa sehari-hari, kan ini adalah hawa nafsu, kan? Dia juga tidak bisa dikatakan seperti itu. Kalau sars itu namanya buah dari daging, buah dari kedagingan. Dalam bahasa-bahasa kita sehari-hari, kan kedagingan kita, kan? Kedagingan kita, dan terohanian kita. maksud saya di situ, nanti jadi kita tergiring, seolah-olah kita tidak pandai. Ini tulisannya sars, gitu kan? Ini daging. Datang yang, oh, daging-daging. Berarti daging berapa sekilo? Oh, bukan. Kalau dagingnya satu kilo berapa, itu adalah basar. Beda lagi. Nah, ya, itu bukan. Makanya itu menunjuk kepada manusia. Jadi, enggak, tidak menunjuk ke manusia, lagi menunjuk kepada kedagingan. Karena, kalau manusia, dia kan bilang antropon. Mungkin, kedagingan itu sifatnya bukan benda. Kedagingan itu adalah perbuatan-perbuatan. Ya, kata kerja di situ. Adjektif. Kedagingan itu adalah sebuah adjektif. Nah, Sars ini buah dari daging. Ini naun ya. Yesus buah dari daging ini naun. Ya, ya kan. Yesus itu bukan sesuatu yang abstrak. Dia nyata. Dia berarti sebuah benda. Ya, Pak Manusia. Itu interpretasi. interpretasi. Sekarang, tidak ada interpretasi. Tunda interpretasi. Faktanya, sejarah menuliskan Yesus itu manusia. Bukan dia berupa sifat. Tidak pernah ditulis, Firman itu menjadi antropon. Nah, kita lagi membahas Yone 1 ayat 13 dulu. Ya, contoh. Contoh. Ketika orang berbahasa, itu kan belum sempurna. Sekarang, itu kalau Paul Zang tahu, tahun berapa itu diterjemahkan menjadi seperti itu. Kita kan tidak tahu. Ketika itu dibuat tahun itu, bahasa belum selengkap sekarang. Itu kan berkembang-berkembang dan berkembang. Tidak pernah berubah ya. Dari mulai ayat Alkitab ini ditulis, minus kuliah, bahkan yang disalin di Pakai Hanus, Aleksandrianus, dari mana dapatnya? Mulai berubah itu, teks-teks Yunani itu mulai berubah itu, zamannya teks reseptus. Sebelumnya teks reseptus itu tidak pernah berubah. Tertulianus tahun berapa hidup? Tertulianus itu, tahun satu. Tertulianus itu tidak, tidak mengkanon loh. Tidak menulis, tidak menyalin loh. Tadi yang mengkanon siapa? Coba mengkanon tadi, aku sudah dengar kayak gitu. Coba, ya, dari, dari, dari zamannya Polikarpus, itu kan, muridnya Yohanes kan. Tertulianus tahun berapa hidup? Sekitar tahun seratus. Tahun seratus. Seratus. Sedangkan kejadian ini tahun satu. Seratus tahun itu adalah waktu yang panjang untuk orang menemperoleh kosa kata baru, kosa kata baru. Tahun satu, Alkitab belum ditulis. Loh, siapa bilang belum ditulis? Perjanjian baru, tahun satu itu belum ditulis. Nah, begini seberosok Paul Zhang, ini yang kubilang kekeliruan. Maka Yesus mengatakan di ayah Yohanes 21, kata dia apa? Lupa saya, tunggu sebentar saya cari nanti ya. Dari Injil ini, katanya Injil yang mana sih? Tahun satu, belum pernah ditemukan ada perjanjian baru ditulis. Yesus aja masih lagi. Ya, tahun satu masuk abad ke-1 itu, mulai dari tahun satu sampai tahun tiga tiga. Itu ucapan Yesus. Belum ada. Belum ada yang menulis. Yang di kanan memang belum ada. Yang ditulis juga belum ada. Siapa bilang? Dari mana bro? Bro, tahu. Tidak pernah ada bukti satu orang pun murid Yesus sebelum tahun 50 menulis perjanjian baru. Bro, bro, tahu dari mana? Bro, nggak hidup di zaman itu. Hanya asumsi. Bukan asumsi. Belum pernah ada buktinya. Saya ada ayatnya. Ada apa buktinya, coba. Yang mana? Tidak pernah ada bukti arkeologi apapun ada perjanjian baru bagian dari perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu yang ditulis di tahun satu. Yang baru betul itu di kanon. Saya tidak bilang perjanjian baru. Tetapi ucapan Yesus banyak dicatat oleh orang-orang dan juga oleh murid-murid. Catatannya ada di mana sekarang? Sekarang kita tidak tahu di mana. tapi tidak ada. Jadi jangan bicara yang tidak ada. Loh, tidak boleh kita bicara yang tidak ada. Kalau yang tidak ada ditulis, kita tidak bisa pakai. Sekarang Paul Zang. Itulah science. Sekarang saya tanya Paul Zang. Paul Zang bilang bahwa itu tidak ada zaman segitu. Memang Paul Zang sudah hidup zaman segitu. Kan tidak. Ya, nyatanya tidak ada bukti. Ada tertulisannya seperti. Kita saja belum menemukan. Bisa jadi di Katolik Rom ada surat-surat itu semua. Ada di Katolik Rom juga tidak ada. Sudah masuk ke Eropa. Oh, saya kan di Eropa. Nah, saya jamin tidak ada. Eh, saya jamin tidak ada. Saya berani bertaruh. Saya berani bertaruh 1 miliar. Tidak pernah. Sudah sampai ke semua apanya seluruh Fatikan itu sudah dijalani oleh Paul Zang? Kalau bukan seluruh Fatikan. Kita cukup masuk perpuslakaan ya. Dan kita bisa ngecek. Berarti kamu juga asumsi. Tidak, tidak asumsi. Saya kasih 1 miliar bagi semua orang yang bisa menemukan percatatan perjanjian baru sebelum tahun sebelum Galatia ditulis. Sekitar tahun 50-an. Artinya dari zaman Yesus tidak pernah ada perjanjian baru itu ditulis. Nah, sekarang saya tanya, Paul Zang. Bagaimana kitab suci tertulis? Alkitab itu ditulis. Perjanjian baru itu ditulis. Yang pertama kali ditulis adalah surat Galatia. Siapa yang? Ya, oke. Sekarang Matthius Marcus Lucas. Kita langsung. Matthius Marcus Lucas itu baru ditulis setelah ada surat Galatia. Berarti bukan dari Tuhan dong. Siapa bilang? Nah, si itu bilang baru ditulis. Kalau dari Yesus artinya tulisan-tulisan itu sudah ada. Contoh-contoh nih. Apakah Yesus menulis alkitab? Yesus pernah menulis alkitab. Tapi murid-murid. Siapa? Siapa yang menulis? Ya, seaku tidak tahu. Karena aku tak ilmi. Berarti kan tidak tahu kan. Sama-sama asumsi toh. Iya, jangan sama-sama asumsi. Dinolkan. Nggak bisa. Berarti punya saya dan punya mu tidak bisa dipakai. Kalau begitu kita enggak pakai bibel dong. Pakai. Sebab ada 2 Timotius 3 ayat 16. Tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Berarti diilhamkan oleh Allah kan. Nah, berarti matius itu tidak ada. Markus tidak ada. Lukas tidak ada. Itu diilhamkan oleh Allah. Bagaimana kau bilang itu diilhamkan oleh Allah? Itu sudah ada tulisannya. Tulisannya di mana? Tulisannya di mana? Ya, kita tidak tahu. Tetapi alkitab menjelaskan. Alkitab menjelaskan. Yesus mengatakan sendiri. Injil ini katanya. Kepada muridnya. Nah, tata Injil itu apa? Definisi Injil. Ya, Injil itu adalah berita baik dari surga. Nah, itu saja yang mana? Yang disebut Injil versinya Rudy Yohanes ini yang mana? Mulai dari perjanjian lama sampai baru itulah. Nah, berarti waktu Yesus cerita Injil, dia tidak lagi cerita matius Markus Lukas Yohanes. Memang baru itu tidak menceritakan matius Markus Lukas Yohanes. Siapa yang bilang menceritakan matius Markus Lukas? Jadi, tidak ada. Tidak ada perjanjian baru yang ditulis di zaman Yesus. Waktu Yesus bilang Injil, itu bukan perjanjian baru. Yang bilang perjanjian baru siapa? Tetapi, ucapan Yesus itulah yang ditulis oleh murid-murid. Nah, ditulisnya kapan? Loh, ya kan saya tidak tahu. Saya tidak hadir di situ. Nah, yang catatan yang tertua itu ditulis setelah tahun 50. Nah, Paul Zhang, faktanya kita bisa membaca kitab suci. Dari mana itu ada? Apakah di karang-karang? Kitab suci yang kita baca ditulis oleh para murid sekitar tahun 50 sampai 60. Para murid, sudah benar. Nah, jadi bukan sekarang menulis dari mana? Para murid menuliskan dari kehidupannya Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Artinya ucapan Yesus, sudah ada yang menulis. Iya, lalu kita kembali. Perjalanan Yesus sudah ada yang menulis. Kenapa tadi kamu meragukan, tidak ada yang ditulis. Kamu bilang, kalau tahun 50 Yesus menulis. Saya meragukan, kalau itu ditulis di bawah tahun 30. Kalau kamu meragukan, kamu jangan usah beriman kepada Bible. Selesai. Oh, tidak. Saya mengimani Bible yang ditulis tahun 50 itu. Bukan yang sebelum tahun 50. Karena tidak ada. Saya tanya kamu. Orang tahun 50 ke tahun 33, beda waktu 17 tahun. Iya. Lantas mereka langsung di roh kudus setiap hari datang. Bagaimana tidak bisa begitu? Nah, itu dia. Makanya, pasti sudah ada yang tertulis. Sehingga mereka bisa mencet. Itu asumsi. Tidak asumsi. Dan itu Yesus cerita turun-temurun. Alkitab kan mengatakan juga. Cerita turun-temurun. Yang mana? Cerita ayatnya. Sebentar saya carikan. Makanya. Begitu cara melihat Alkitab. Memang kita sama-sama tidak ada hadir di situ. Kalau misalnya kita mengandalkan standar ganda. Ketika orang mengatakan begini sama saya. Kamu juga tidak hadir. Dia tidak ada yang tahu. Sebentar ya. Ini mengenai ajaran turun-temurun. Ini saya mau menjelaskan bahwa ajaran itu ada turun-temurun. Saya tidak melihat isi apa-nya. Klose 2 ayat 8. Dikatakan sana. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawarkan kamu dengan filsafat yang kosong. Dan pasu. Menurut ajaran turun-temurun. Artinya ajaran itu ada turun-temurun. Itu tidak lagi cerita perjanjian baru. Ajaran itu artinya tahayul dan moyang dan segala macam. Yang ajaran turun-temurun. Yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Dan itu bukan oral Torah. Itu berbeda konteksnya. Jadi tidak ada cerita itu. Saya hanya mengambil. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Karena ternyata ada ajaran yang turun-temurun. Banyak. Ya sudah. Dikanya juga ajaran temurun-temurun. Betul. Makanya ajaran hanya wajarak 17 tahun. Artinya ada ajaran Yesus yang diucapkan orang turun-temurun. Turun-temurunnya. Apa arti turun-temurun apa sih? Ya dari bapak ke anak. Dari anak ke cucu atau generasi. Sekarang Yesus mengajar ke siapa? Yesus mengajar kepada murid-murid. Kepada orang lain. Dan muridnya yang menuliskan. Nah. Berarti bukan turun-temurun. Itu namanya. Itu nersaksi. Jadi namanya bukan turun-temurun. Kalau Paul Zang melawan katanya. Tidak ada tulisan. Aku jadi bingung. Tidak ada tulisan. Di zaman Yesus tidak satu pun yang menulis. Kita lagi ceritanya. Bentar ya. Tadi lagi ceritanya. Bahwa itu teks sudah diubah-ubah. Ya kan? Saya bilang nggak ada. Berarti kamu seperti apa dong? Berarti ajaran Islam benar. Kamu masuk Islam saja. Rasain. Rasain lo. Saya bahasa monyet. Saya bisa bahasa monyet. Makanya saya bilang. Jangankan bahasa Ibrani. Bahasa monyet saja saya tahu. Dengan Google. Gitu. Nah. Demikian dari komusimin ini. Baku hantam. Jadi. Ini nanti komusimin ada sambungannya. Ya. Karena video itu panjang sekali. Jadi saya buat. Hingga. Mungkin hingga dua sesi ya. Biar tidak bosan menontonnya. Agar tidak jenuh menontonnya. Kenapa? Kalau kepanjangan. Itu juga apa. Jenuh juga menontonnya. Tapi ini komusimin ya. Nanti semakin panas itu. Semakin ramai. Semakin panas. Yang dimana Yerudianis itu keserupan. Oke. Demikian saja komusimin yang dapat saya sampaikan. Dan saya iri video disini. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Once again, I try.